Di tengah panasnya, dinamika peperangan modern, ada satu pertanyaan besar yang terus mengemuka. Apakah Rusia masih memproduksi dan mengupgrade sistem roket legendaris mereka, BM-27 Uragan? Sebuah sistem roket era Soviet yang sudah berusia lebih dari 4 dekade, namun tetap menjadi momok mematikan di medan tempur. Hari ini, kita akan membongkar fakta di lapangan, memeriksa data produksi, menelusuri jejak modernisasi, dan melihat bagaimana nasib Uragan di era teknologi artileri presisi. Uragan atau Hurricane adalah MLRS kaliber 220 mm dengan reputasi menghancurkan area luas hanya dalam satu salvo. Dirancang sejak akhir 1970-an, sistem ini mampu melontarkan berbagai tipe roket, fragmentasi tinggi, termobarik, kluster anti-kendaraan, hingga roket penebar ranjau jarak jauh. Dengan 16 laras, satu baterai Uragan dapat menghajar area ratusan ribu meter persegi dalam hitungan detik. Namun, teknologi berubah, medan perang berubah, dan banyak analis menganggap Uragan sebagai senjata tua yang perlahan tertinggal. Benarkah demikian? Selama beberapa tahun terakhir, beredar laporan bahwa Rusia telah menghentikan produksi masal sistem-sistem lama, termasuk Uragan. Dan, untuk sebagian besar, itu benar, sasis asli Zil 135 yang menjadi tulang punggung Uragan klasik tidak lagi diproduksi. Namun, Rusia tidak serta-merta membiarkan sistem ini mati. Sebaliknya, mereka memilih strategi yang jauh lebih menarik. Bukan menghentikan, tetapi meng-upgrade secara bertahap. Pada 2023 dan 2024, unit-unit baru Uragan mulai terlihat menggunakan sasis modern BAZ 69092. Ini menunjukkan bahwa alih-alih membuat platform baru dari nol, Rusia memilih meremajakan sistem lama, memberikan tubuh baru pada senjata tua. Dan dari sinilah muncul generasi modern yang dikenal sebagai Uragan 1M. Secara desain, Uragan 1M adalah lompatan besar. Ia menggunakan modul pod roket, memiliki sistem kendali tembak digital, dan bisa menembakkan dua jenis kaliber. 220 mm seperti Uragan lama, dan 300 mm seperti Tornado S. Tapi ada satu fakta kritis. Jumlah unit yang benar-benar diproduksi, sangat terbatas. Sumber militer Rusia dan analisis open source menunjukkan, bahwa hingga 2024, hanya beberapa unit saja, Uragan 1M, yang benar-benar keluar dari jalur produksi. Bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi angka satu digit. Mengapa produksi begitu kecil? Karena Rusia sedang memfokuskan sumber daya pada sistem MLRS generasi terbaru seperti Tornado G dan Tornado S. Uragan 1M tidak menjadi tulang punggung, melainkan pengisi celah, jembatan antara era lama dan era modern. Meski platform barunya langka, satu hal menjadi penanda, bahwa Uragan belum mati, produksi roket 220 mm justru meningkat. Data analisis menunjukkan, bahwa produksi amunisi Uragan meroket dari beberapa ribu unit, menjadi belasan ribu unit per tahun pada 2024. Ini mengungkap kenyataan strategis, Rusia masih mengandalkan Uragan klasik secara besar-besaran di medan perang. Mengapa? Karena mereka memiliki ratusan unit lama yang bisa direstorasi dan lebih murah mempertahankan sistem yang ada daripada memproduksi platform baru dari nol. Inventaris resmi menunjukkan bahwa Rusia masih memiliki ratusan Uragan aktif ratusan lainnya dalam storage siap direfurbish. Dengan suplai roket yang terus diproduksi, Rusia dapat mempertahankan efektivitas sistem ini untuk waktu yang lama. Bahkan, jika platform baru seperti Uragan 1M hanya diproduksi sedikit, Uragan bukan lagi simbol modernisasi, melainkan simbol daya tahan. Jadi, apakah Rusia masih memproduksi dan mengupgrade Uragan? Jawabannya adalah, ya, tetapi dengan pendekatan yang sangat terukur, terbatas, dan penuh kalkulasi. Mereka masih memproduksi roket 220 mm dalam skala besar. Mereka mengupgrade launcher lama dengan sasis baru. Mereka membangun Uragan 1M, tetapi dalam jumlah sangat kecil. Mereka mengandalkan stok besar dari era Soviet dan memperbaruinya secara bertahap. Uragan bukan senjata utama masa depan Rusia, tetapi tetap menjadi salah satu tulang punggung artileri roket mereka hari ini. Dan selama amunisi terus diproduksi, selama casis lama masih bisa direstorasi, selama perang modern masih membutuhkan volume tembakan besar, Uragan akan terus hidup. Video ini disusun berdasarkan sumber terbuka, laporan analitis, dan informasi yang tersedia untuk publik. Seluruh konten bertujuan memberikan edukasi, penjelasan, dan analisis, bukan mempromosikan atau membenarkan penggunaan sistem persenjataan dalam situasi apapun. Beberapa visual dalam video ini menggunakan ilustrasi berbasis video AI dalam porsi terbatas, semata-mata, untuk mendukung penyampaian narasi. Materi tersebut bukan rekaman asli dan tidak menggambarkan peristiwa nyata secara langsung. Informasi dapat berubah seiring perkembangan terbaru. Video ini tidak mewakili institusi militer manapun. Jika terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembaruan pada konten berikutnya. Terima kasih telah menonton!